Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita ketemu lagi mari kita sama-sama belajar dalam materi kali ini yaitu tentang conditional sentence jadi conditional sentence adalah kalimat pengandaian nah dari namanya pengandaian berarti kalimat yang ada nanti yang akan muncul dalam conditional sentence ini adalah semua yang belum terjadi di saat sekarang atau bahkan tidak terjadi di waktu yang lampau atau saat sekarang jadi cuma dua, belum atau tidak, intinya bukan menyatakan kenyataan atau peristiwa yang sedang terjadi nah tipe yang pertama dalam conditional sentence itu menggunakan tenses simple present dan future tense jadi gini loh dalam conditional sentence itu semuanya dalam semua tipe itu nanti ada tiga tipe semuanya memiliki dua klausa yang pertama adalah klausa pengandaian atau dalam bahasa inggris disebut if clause dan klausa utama atau disebut main clause nah dalam if clause di tipe pertama ini itu menggunakan simple present yang mana itu simple present simple present itu yang menggunakan kata kerja pertama ya kemudian main clause menggunakan future tense oke tipe ini memiliki fungsi untuk menyatakan sebuah rencana atau kemungkinan hal yang akan terjadi di waktu yang akan datang contoh misalnya seperti ini jadi kita buat dalam satu kalimat itu ada dua klausa ya ingat ada dua klausa yang pertama disebut if clause saya jelaskan pelan-pelan ya biar mengerti if clause misalnya tadi rencana if i have money koma jadi klausa pengandainnya dulu if ditandai dengan if jadi kalau ada if berarti itu adalah klausa pengandain if i have money koma itu satu klausa ya mesti ada klausa berikutnya i will buy a new book titik seperti itu if i have money i will buy a new book jadi itu sudah satu kalimat conditional sentence yang utuh karena sudah ada if clause nya sudah ada main clause nya sudah ada klausa pengandainya sudah ada klausa utamanya bisakah dibalik klausa utama dulu sebelum klausa pengandain boleh ya kalimatnya akan seperti ini i will buy a new book if i have money jadi tidak pakai tanda koma lagi tanda koma digunakan ketika if clause nya dulu baru main clause nya tapi jika main clause mendahului if clause maka tidak perlu ada tanda koma seperti itu nah berikutnya yang kedua tipe yang kedua tadi rencana ya oke untuk tipe yang kedua itu sudah apa ya mengandai ya itu sudah berupa pengandain oke artinya apa kalau yang tipe satu itu mesti ada kemungkinan terjadi kalau yang tipe kedua ini tidak terjadi nah caranya if clause nya tadi kan untuk di tipe pertama present tense kita ubah menjadi past tense atau kata kerja ke dua pada if clause nya untuk main clause nya kita gunakan past future yang mana itu past future ya past future itu sebenarnya kalau future tense yang tipe satu tadi future tense will ditambah kata kerja pertama sorry will by maka untuk tipe keduanya will nya yang menjadi past jadi would would by bisa dipahami ya kalau past future itu dia would rumusnya would ditambah kata kerja ke satu kenapa bukan kedua ya sudah bentuk keduanya bentuk pastnya sudah jadi would tidak perlu lagi kata kerja kedua ya seperti itu jadi kita ubah tipe pertama ke tipe kedua if i had money have nya tadi yang di tipe satu berubah menjadi had karena sudah tipe kedua i would buy a new book itu sudah satu kalimat yang auto conditional sentence tipe kedua ya if close nya sudah ada bentuk past tense dan main close nya sudah ada bentuk past future ya seperti itu nah karena ini bukan yang sebenarnya maka ada truth conditional nya truth conditional nya adalah i don't have money so i don't buy a new book seperti itu jadi untuk tipe kedua dan tipe ketiga itu sudah punya truth conditional atau truth condition ya seperti itu tipe pertama kan masih berperencana ya bisa mungkin bisa terjadi tapi untuk tipe kedua ketiga itu sudah gak mungkin makanya dia punya kondisi yang sebenarnya kondisi yang sebenarnya kalau tipe kedua diberbentuk present tense dan berbanding terbalik dengan conditional sentence kalau conditional sentence yang positif maka truth condition atau kalimat yang sebenarnya dari kondisi sorry kalimat dari kondisi yang sebenarnya adalah bentuk present sorry kalau sorry kalau conditional sentence negatif maka kalimat truth condition positif begitu sebaliknya kalau conditional sentence negatif saya ulang negatif conditional sentence truth condition positif kalau conditional sentence positif truth condition negatif seperti itu berbanding terbalik karena bukan yang sebenarnya oke benar-benar kalian bisa mengerti kemudian yang ketiga tipe ketiga maksudnya adalah if clause dia berbentuk past perfect yang mana past perfect itu yang pakai had ditambah kata kerja ketiga kemudian yang main clause menggunakan future past future perfect yang mana itu yang would have ditambah kata kerja ketiga seperti itu memang agak ribet tapi insyaallah bisa dimengerti kalau kita teliti dan pelan-pelan oke kita pelan-pelan jadi tadi saya run out dari awal if I have money I will buy a new book itu yang pertama yang kedua if I had money I would buy a new book yang kedua yang ketiga if I had had money loh kok hadnya ada dua had yang pertama sebagai rumus had yang ketiga berfungsi sebagai kata kerjanya jadi don't don't be so bingung ya don't be confused if I had had money I would have both a new book jadi will buy would buy would have both a new book seperti itu conditional sentence ini memang apa ya ya agak ribet agak ribet sedikit ya tapi kalau digunakan dalam percakapan sehari-hari itu memang yang lebih sering tipe pertama ya tipe ke fungsi dari tipe pertama tadi kan rencana tipe untuk kedua mengandai tipe untuk ketiga itu penyesalan jadi untuk tipe ketiga ini dia itu seperti menyesal kenapa saya tidak lakukan ini dulu begitu loh ceritanya ya oke jadi untuk truth condition pada tipe ketiga itu menggunakan simple past kalau truth condition tipe kedua dia menggunakan simple present maka truth condition untuk tipe ketiga dia menggunakan simple past jadi kalau tadi kalimatnya if I had had money I didn't have money I would have both a new book I ada yang pakai I didn't buy ada juga yang pakai I wouldn't buy a new book itu tidak terlalu bermasalah secara semantik atau secara meaning secara makna itu tidak terlalu bermasalah untuk truth condition yang penting adalah formula atau pola dari conditional sentence itu tepat oke ya saya kira itu saja dulu untuk online meeting kita pada kesempatan kali ini kalau ada yang belum jelas ada yang ingin bertanya silahkan berikan komentar thank you very much for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati